Halo guys, kembali lagi di channel Reshendaka dan kali ini saya akan membagikan cara untuk mengaktifkan always on display. Ya, always on display merupakan sebuah fitur yang dapat kita nikmati di layar AMOLED. Namun tenang aja, di video ini kita bisa memasangnya atau mengaktifkannya di semua HP Android, walaupun HP kita masih belum memiliki layar AMOLED ya. Dan kita bisa memilih setel dari always on display-nya sendiri. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, langsung aja klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi menarik. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama yaitu kita download dulu aplikasinya di Playstore dan ini gratis. Aplikasinya yaitu always on display digital vlog. Nanti akan saya taruh link-nya di kolom deskripsi juga. Oh ya, dan di sini kita tidak perlu merote HP ataupun memasang TWRP. Langsung aja kita klik install di sini dan kita buka aplikasinya. Oke, kita tunggu dulu hingga masuk ke aplikasinya. setelah ini kita klik start dan kita masuk ke aplikasi always on display-nya. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih mulai dari digital, analog, emoji, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Di analog juga ada banyak pilihan yang bisa kita pilih juga. Kemudian di bagian emoji di sini juga ada cukup banyak pilihan ya. Dan untuk mengaktifkannya cukup mudah kita pilih aja model AOD yang mana yang akan kita gunakan. Kita tinggal tap plus di situ dan juga kita pilih apply. Oke, kita lihat previewnya guys. Dan di sini always on display-nya akan aktif secara otomatis. Kalau kita ingin mengganti kita tinggal masuk aja dan kita pilih plus di sini dan kita pilih apply lagi. Ya, dan kita lihat di previewnya. Untuk AOD-nya di sini sudah berganti secara otomatis dan ini cukup mudah ya. Oke, di sini juga ada 8G clock di sini yang menampilkan jam dan juga tanggal di bagian samping layar. Di sini kita juga bisa memilih posisinya di kanan atau di kiri guys. Oke, kita pilih plus dan juga kita apply dan langsung otomatis berubah guys. Cukup mudah ya. Oke, dan di sini ada hal yang perlu teman-teman ketahui yaitu ketika kita mengaktifkan always on display hal ini akan berpengaruh ke penggunaan daya baterai kita. Kalau saya rasakan untuk baterainya sedikit agak boros sih. Oke, sekian video ini semoga bermanfaat. Apabila teman-teman suka jangan lupa subscribe, like video ini dan juga share ke sosial media teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax